Putri adalah anak yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Putri tinggal berdua bersama mominya di sebuah rumah yang sangat kecil dan terbuat dari kayu. Momi adalah seorang penjual telur di pasar. Dan bagaimana kehidupan putri dan mominya? Apakah bahagia atau sebaliknya? Dan ini adalah Elsa. Elsa berasal dari keluarga yang sangat kaya. Ibunya adalah seorang wanita karir. Tetapi bagaimana dengan kehidupan Elsa? Apakah akan bahagia atau sebaliknya? Dan beginilah kisahnya. Hari minggu yang cara saatnya jalan-jalan bersama momeku tercinta. Hari ini momeku libur bekerja. Kau diajak main ke mall. Kita akan shopping yang banyak sekali. Dan juga makan di restoran. Wah, pasti menyerahkan sekali. Jalan-jalan bersama mome. Dan sekarang aku sudah selesai dandan dengan cantik. Saatnya nungguin momeku. Aduh, ini gimana ya? Padahal aku sudah janji jalan-jalan bareng Elsa. Tapi ada klien mendadak ngajak meeting. Aduh, gimana? Pasti Elsa marah sama aku. Tapi ini klien yang sangat besar. Aku harus berangkat nih. Elsa sayang. Elsa. Eh ya mome, apakah kita mau berangkat sekarang mome? Elsa sudah siap. Elsa sudah cantik nih. Maafin mome ya Elsa. Tiba-tiba ada klien besar ajak mome untuk meeting mendadak. Tapi kan mome udah jalan ya. Ajakin Elsa jalan-jalan mome. Tapi ini klien besar Elsa. Ini juga demi masa depanmu. Jadi mome harus berangkat sekarang. Tapi mome janji. Minggu depan kita akan jalan-jalan. Atau kamu bisa jalan-jalan sama teman-temanmu. Ini mome kasih uang ya buat Elsa. Jalan-jalanlah bareng teman-temanmu. Gak maaf mome. Hari minggu adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Untuk Elsa bermain sama mome. Jalan-jalan sama mome. Elsa harus nunggu lagi minggu depan. Tidak mome. Tidak. Elsa mengertilah. Ini juga demi kebaikanmu. Demi masa depanmu. Jadi sekarang mome mau bergegas ya. Karena udah telat nih. Mome. Mome. Mome akan segera kembali Elsa. Mome Elsa akhirnya pergi bekerja. Saat hari minggu pun. Mome Elsa sangat sibuk. Dan Elsa pun kesepian di rumah. Walaupun Elsa bergelimbang harta. Tetapi Elsa kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dan bagaimana dengan kehidupan putri? Mari kita simak kisahnya. Setiap pagi, momi putri harus bangun lebih awal. Saat pagi-bagi putri harus ambil telur-telur ayam untuk dijual di pasar. Setelah selesai ambil telur-telur ayam itu, momi putri bergegas untuk pergi ke pasar. Untuk dijual di sana. Momi putri setiap hari berjalan menuju ke pasar. Karena tidak punya sepeda maupun motor. Setiap hari berjalan sangat jauh melewati bukit-bukit. Dan sekarang momi putri pun sudah sampai di pasar. Dan tiba-tiba ada orang kaya yang memborong telur-telurnya. Momi putri pun sangat senang. Karena bisa pulang lebih cepat. Dan bertemu dengan putri. Dan seperti inilah kisahnya. Udah pagi ternyata. Pasti momi sudah pergi ke pasar. Saatnya bersih-bersih rumah. Nanti kalau momi pulang pasti senang rumahnya udah bersih. Lantainya sudah kincong. Dan ayam-ayamnya pun sudah dikasih makan sama putri. Nah ini adalah si petok kesayanganku. Petok kamu harus makan yang banyak ya. Supaya kamu bisa bertelur banyak setiap hari. Supaya momi bisa jual ke pasar. Dan mendapatkan uang yang banyak ya petok. Makan yang banyak ya petok. Petok, 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 petok. Petok, 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 petok. Nah gitu dong. Makan yang banyak supaya sehat. Dan kamu bisa bertelur yang sangat banyak. Loh itu kan momi. Loh kok momi udah pulang cepat banget. Biasanya pulangnya agak siangan. Tapi kok sekarang pulang cepat ya? Momi. Halo putri. Momi pulang cepat loh putri. Ada apa kok momi pulang cepat? Apakah telur-telurnya nggak laku? Tapi kok tinggal dikit gitu momi? Tinggal dua. Tadi ada orang kaya putri. Yang borong telurnya petok. Nih tinggal dua. Karena ini retak. Jadi orangnya nggak mau. Jadi yang dua ini kita bisa goreng. Untuk sarapan ya putri. Nanti momi gorengin telur buat putri. Ayo kita sarapan bareng. Putri saja yang goreng ya momi. Momi bersih-bersih dulu. Istirahat dulu. Wah beneran nih. Wah putri memang anak yang berbakti. Terima kasih ya putri. Momi mau bersih-bersih dulu. Dan nanti kita sarapan bareng ya putri. Iya momi. A few moments later. Momi telurnya udah mateng nih. Yuk kita sarapan yuk. Ayo. Wah kamu pinter ya goreng telur. Enak banget. Anaknya siapa dulu? Anaknya momi. Oh iya putri. Karena momi dapat rejeki lebih. Jadi momi mau ngajak putri jalan-jalan. Tapi momi nggak bisa ngajak putri jalan-jalan ke mal. Ke pantai. Apalagi soping-soping. Apa? Momi mau ngajak putri jalan-jalan. Yeay. Putri mau jalan-jalan sama momi. Tenang aja momi. Kemanapun putri diajak jalan-jalan. Putri pasti bahagia. Yang penting sama momi. Terima kasih ya putri. Sudah mengerti keadaan kita. Yaudah momi. Sekarang putri mau mandi dulu ya momi. Mau siap-siap. Kita kan mau jalan-jalan. A few moments later. Nah putri. Jalan-jalannya kesini saja ya. Tuh kamu bisa naik biang lalak. Kamu suka kan naik biang lalak. Suka banget momi. Suka banget. Putri naik biang lalak dulu ya momi. Wah makasih momi. Putri pun sangat bahagia. Diajak bermain biang lalak. Walaupun murah. Tapi putri sangat bahagia. Karena ditemani oleh mominya. Bahagia tak harus mahal. Bahagia juga tak harus kaya. Bersyukurlah dan jangan lupa berdoa dan berusaha. Karena bersyukur adalah kunci dari kebahagiaan. Sampai jumpa lagi di drama pendek berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax